Banyak pasokan dari luar daerah mengakibatkan harga jual jagung pipil kering di tingkat petani di Payakumbu mengalami penurunan. Petani mengeluh mengalami kerugian karena harga jual jagung pipil kering turun dari 6.500 rupiah menjadi 4.250 rupiah per kilogramnya. Harga jual jagung pipil kering kembali mengalami penurunan. Saat ini harga jual hanya mencapai 4.250 per kilogramnya, sementara beberapa waktu sebelumnya sempat di atas 6.000 rupiah. Rendahnya harga jual tersebut membuat petani jagung di Payakumbu utara terancam mengalami kerugian. Selain itu mereka juga kesulitan membeli berbagai kebutuhan di masa tanam berikutnya. Untuk itu petani berharap perhatian pemerintah dalam mengatasi persoalan harga jagung yang terus mengalami penurunan. Petani jagung berharap harga jagung tidak turun lagi karena bisa membuat petani terus merugi sebab biaya perawatan cukup mahal. Petani berharap ke depan harga jual jagung pipil minimal 5.000 rupiah per kilogramnya sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan.